Ya, sementara itu pemirsa sebuah bis yang mengangkut puluhan penumpang terjun ke sungai di Jalan Mahir-Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat kecelakaan karena faktor cuaca tersebut, seorang penumpang bis tewas dan pelasan lainnya terluka. Jasad seorang penumpang bus dievakuasi warga dengan mobil patroli polisi ke rumah sakit Doris Silvanus, Palangkaraya. Ibu rumah tangga tersebut tewas setelah bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tergelincir dan tercebur ke sungai di Jalan Mahir-Mahar, Kota Palangkaraya. Belasan penumpang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit, sedangkan sopir bus diamankan di rumah warga. Saat kejadian, bus Damri nomor polisi KH7604AI sedang mengangkut 36 penumpang dari Kabupaten Lamandau ke terminal AKP, Palangkaraya. Dugaan sementara kecelakaan akibat faktor hujan deras menyebabkan jalan menjadi licin. Itu adalah yang pertama adalah faktor cuaca karena hujan dari tadi malam sampai dengan pagi ini juga belum berhenti dan kemudian adalah faktor human error di mana supir kurang berhati-hati di jalan yang sepit dan licin. Guna penyelidik penyebab pasti kecelakaan, bangkai bus diangkat ke darat menggunakan tiga alat berat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews, Pelopurga.